Jumpa lagi di channel Alman Teknologi, kali ini kita membahas tentang tutorial API Application Programming Interface dengan materi, protokol dan jenis layanan data API Apa saja sih protokol di API itu? Kita akan membahas satu persatu yang pertama itu adalah HTTP Singkatannya itu adalah Hypertext Transfer Protocol Yang kedua adalah HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure Dari singkatan ini saja kita sudah bisa membedakan bahwa di HTTPS ini lebih secure Kita coba kita terjemahkan lagi untuk istilahnya HTTPS adalah sebuah protokol dalam jaringan yang digunakan untuk pengiriman paket data atau dokumen Dalam sebuah internet atau World Wide Web Apa sih HTTPS? HTTPS adalah sebuah protokol dalam jaringan yang digunakan untuk pengiriman paket atau dokumen dalam sebuah internet Dari sini singkatannya pun dan penjelasannya pun sama Lalu apa bedanya? Bedanya adalah HTTPS menggunakan Secure Socket Layer atau SSL Atau Transport Layer Security TLS Sebagai sublayer di bawah HTTP aplikasi layer yang biasa Jadi di HTTPS ini Kenapa banyak dipakai di website? Karena lebih di Ada layer yang melindungi si HTTP itu Layer itu biasa disebut SSL atau TLS Untuk port yang biasa itu SSL 80 Untuk TLS itu biasa 443 Jadi banyak istilahnya penyerangan di dalam website ini itu kurang aman Kalau hanya memakai HTTP Nah jadi kalau untuk protokol di API ini Dua protokol ini yang bisa dipakai Tetapi Untuk keamanan datanya itu Lebih dianjurkan menggunakan HTTPS Kita lanjut Jenis layanan data API Maksudnya gimana nih jenis layanan data? Maksudnya di API itu Ada penyediaan data Contohnya di restoran Di restoran itu ada pelayan Ada kasir Nah ini di API ini ada penyedia data layanannya Yang pertama itu apa? Swap Swap itu apa? Bukan sabun Swap ini adalah Simple Object Access Protocol Kedua itu RES Representational State Transfer Swap itu apa? Swap itu adalah sebuah spesifikasi protokol Untuk pertukahan pesan atau informasi terstruktur Dalam implementasi web service di jaringan komputer Swap biasa menggunakan XML Sebagai format pesannya Nah itu kalau RES itu apa? RES adalah salah satu dari desain arsitektur Yang terdapat di dalam API itu sendiri Nah yang menjadi perbedaannya apa ini Antara swap dan RES? Kita bahas Untuk protokol komunikasi Swap itu bisa digunakan untuk HTTP HTTPS SMTP Maupun FTP Tetapi untuk RES Hanya bisa dipakai oleh HTTP dan HTTPS Lalu kedua penggunaan bandwidth Untuk swap ini dalam jumlah request yang banyak relatif boros Jadi kalau swap ini itu contoh kita upload data ke dalam FTP Di datanya itu ada foto Ada HTML Ada CSS Ada JavaScript Nah itu semua Dikirim Kenapa disini tulisannya relatif boros bandwidth Nah karena semua itu dikirim Tapi beda dengan si RES RES ini adalah relatif 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 format bandwidth Karena yang dibutuhkan Itu hanya yang dipakai aja Nah kalau yang nggak dipakai Mereka nggak Nggak akan kirim Terus ketiga adalah Trend penggunaan Banyak Kalau untuk swap ini Banyak yang udah beralih ke RES Karena Swap ini terlalu kaku Kalau dibilang Nah tapi Masih banyak yang Mempertahankan Misalnya untuk Untuk integrasi aplikasi Ke sistem legasi Pada sebuah perusahaan Jadi mungkin ada Aplikasi-aplikasi lama Yang sudah membuat sistem Menggunakan swap Untuk aplikasi Perbankan Atau apapun Nah untuk RES ini Udah populer saat ini Dan banyak dipakai oleh Penyedia web service terkemuka Jadi di dunia ini Saat ini seperti Google, Yahoo Flickr Blocklines Tekorati Google Amazon eBay Terus Alibaba pun Memakai konsep RES Dengan API-nya Nah aturan penulisan Bagaimana nih Kalau di swap itu Aturan penulisannya Bisa dibilang kaku Atau ketat Karena mengikuti Spesifikasi dari XML Nah kalau spesifikasi Itu berbeda Atau salah Biasanya nggak terkirim To request-nya Beda dengan RES RES ini Nggak ada spesifikasi Khusus Tetapi Model-model Yang dibutuhkan Atau kolom-kolom Yang dibutuhkan itu Harus dijabarkan Format responsnya SMPL dengan Spesifikasi swap itu Agak sulit Dibaca Biasanya Untuk dipahami Juga agak sulit Karena Yang saya bilang tadi Itu banyak Sintaks-sintaks Yang Harus Ada Walaupun Tidak dipakai Kalau untuk RES Ini contoh SML dan JSON Atau format Plain text lainnya Hal ini Memudahkan Penerima Respon Membaca Dan memimian Jadi Sintaks-sintaks Yang nggak dibutuhkan Itu Nggak usah Include langsung Juga Nggak masalah Kalau untuk RES Hanya yang dibutuhkan Aja Nah Untuk Caching webnya Gimana Kalau Diswap itu Relatif Sulit Nah Di RES Ini Mudah Karena Menggunakan Fitur URL Atau URI Kalau Kita Biasa Menyebutnya Itu URL Karena Kita Melempar Endpoint Disini Nah Untuk Attachment File Apa Bisa Karena Dapat Menggambarkan Respon Dalam Format Binary Jadi Contoh Kita Mau Ngirim Gambar Gambarnya Itu Lebih Bagus Kita Kirim Dengan Swap Kenapa Karena Hasil Gambarnya Itu Di convert Kedalam Binary Binary Atau Base 64 Jadi Pada Saat Kita Kehilangan Gambar Itu Kita Bisa Attach Ulang Itu Bisa Mengembalikan Foto Tadi Yang Di convert Dari Base 64 Ke String Atau Ke Image Nah Kalau Untuk Res Itu Sulit Kenapa Karena Yang saya Bilang Tadi Dia Nggak Ngelempar Hasil Dari Dari Stringnya Dari Base 64 Untuk Tool Management Ini perlu Kadang Tapi Kadang Biayanya Mahal Kalau Untuk Res Ini Menggunakan Tulang Sudada Pada Sistem Jaringan Jadi Kalau Res Ini Lebih Murah Karena Di Jaringannya Sekarang Kayak Contoh Kita Web Service Berjalan Di Browser Juga Sudah Ada Itu Lebih Gampang Itu Untuk Perbedaan Antara Soap Dan Res Jadi Untuk Layanan Data Di API Terdiri Dari Dua Soap Dan Res Soap Dan Res Pun Punya Perbedaan Yang terakhir Ini Adalah Perbedaan Dari Request Atau Response Yang dikirim Dari XML Ini Kalau XML Itu Hampir Sama Seperti HTML Jadi Ada Tag Awal Dan Tag Akhir Ada Tag Pembuka Ada Tag Penutup Nah Itu Hampir Sama Seperti Ini Ini Konsep Dari XML Kalau Untuk JSON JSON Hanya Kurung Kurawal Di Siku Di Awal Kalau Dia Itu List Atau Array Jadi Bedanya Disitu Jadi Kalau Nanti Teman Teman Belajar Dari Yang Tadi Dari XML Kedalam JSON Kemungkinan Agak Sulit Seperti Itu Karena Yang Tadinya Biasa Tag Banyak Tag Awal Tag Akhir Berubah Menjadi Sebuah Kurawal Kurung Kurawal Atau Kurung Siku Untuk List Banyak Atau Untuk Array Nah Itu Aja Si Yang Bisa Saya Informasikan Untuk Materi Kali Ini Nanti Kita Membahas Materi Selanjutnya Untuk FBI Tutorial Ini Terima Kasih Apabila Channel Ini Informasinya Bermanfaat Untuk Anda Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Like Video Ini Sampai Jumpa Salam Alman Teknologi Terima